Oke guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi, bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe, karena kita adalah Believers. Oke guys, hari ini kita makin lain unboxing lagi ya. Oke, apa ini lagi teman-teman? Kita bakalan coba langsung aja lihat contekan di sini. Adalah alat kejut guys. Oh, alat kejut katanya ini guys. Kita bakalan coba langsung aja unboxing. Tanpa ragu, kita langsung unboxing alat kejut ini guys. Dan, kira-kira ini alat kejut seperti apa guys? Coba kalian komentar di bawah. Ini kira-kira alat kejut seperti apa gitu ya. Wih, safety sekali teman-teman. Oke, kita bukanya kayak gini aja guys. Oh, di dalamnya ada plastik bubble lagi guys. Waduh, sudah mantap. Sekali, susah sekali nih bosku. Oke, dan kita buka langsung. Langsung kita buka guys. Waduh, bakalan lama ini buka kayak gini-ginian aja guys. Oh my God, bakalan lama. Padahal sudah brutal sekali nih. Oke, wow. Tebal sekali plastiknya ini. Oke, sekarang plastik bubble. Oh, sudah bisa ya. Oke, plastik bubble sangat keras ya. Mantap. Ini untuk packing yang safety teman-teman ya. Untuk packing yang safety. Kalian tinggal minta aja di JNE-nya. Mau ditambah plastik bubble. Uh, ini langsung dus teman-teman. Ini langsung gini teman-teman. Langsung box ya. Wah, nggak ada dusnya langsung. Woy, langsung, langsung, langsung. Tiga, enam, lima flash. Oh, apa ini guys? Woy, boxnya mantap ya. Oke, ini dia. Tiga, enam, lima flash teman-teman. Dan kita bakalan coba langsung buka aja ya. Apa isinya guys? Ya, kita buka. Oh, siap. Apa ini? Ini, oh ini bisa ditaruh di saku ya. Kemudian ini ada petunjuknya. Ini stone device, launcher 3PS, charger, gearbox, user manual. Oke. Di sini ada chargernya guys. Ini alat strum listrik ya. Ini bahaya teman-teman kalau kalian punya ini. Nah, untuk chargernya bisa lewat sini. Nanti di sini lampunya bakalan menyala gitu guys. Oke. Dan di sini ada lampu guys. Ada lampu di bagian sini. Mungkin bisa. Ini buat lasernya ada beberapa gini sih. Ada beberapa tombol gitu. Oke. Kemudian kita di sini dapet. Ini kalau nggak salah tadi ada di deskripsinya adalah peluru guys. Di dalamnya seperti ada sesuatu gitu ya. Dan ya. Oke. Kita bakalan coba cara untuk menggunakan alat ini. Ini alat kejut bahaya teman-teman. Ini kalian hanya bisa pakai dalam kondisi darurat aja ya. Oke. Kita hidupkan dulu lasernya. Kemudian lasernya sudah hidup. Dan kita bakalan pencet tombol yang di sini guys. Kalian bisa lihat ya. Wow. Wow. Oh. Kalian tumben liat listrik. Coba lagi ya. Ini listrik beneran guys. Nah kalau kalian kena ini bakalan sakit. Atau kalau nggak tahan mungkin bisa pingsan kali ya teman-teman. Ini adalah alat pertahanan diri teman-teman. Kalau kalian merasa terancam atau ada yang mau menyakiti kalian pakai alat ini bagus. Dan saya mau coba ini sih. Kita bisa colokkan di bagian sini guys ya. Oke guys. Jadinya kayak gini cukup susah dan kita bakalan coba tembak pocong ya guys ya. Oke guys. Sekarang kita bakalan coba tembak-tembakan ini. Ini alat kejut teman-teman ya. Untuk perlindungan diri. Hanya digunakan untuk dalam keadaan bahaya aja. Bukan untuk main-main ini guys. Karena ini berhubungan dengan listrik ya. Oke. Kita bakalan coba menembak. Sana ada target guys. Ada koran ya. Kelas koran. Kita bakalan coba tembak. Menggunakan alat ini. Bagaimana hasilnya? Karena saya penasaran guys. Ini jaraknya kurang lebih 3 meter teman-teman. Kita bakalan coba langsung hidupkan. Lasernya sudah disana. Dan saya juga takut guys. Wah disini ada 2 jarum ternyata guys. Sudah-sudah. Oke guys. Hasilnya kayak gini. Dan kita bakalan coba lepas lagi. Biar aman. Ini sudah mati ya. Kita lepas lagi guys. Oke guys. Kita sudah lepas. Dan susah sekali. Ingat. Ini berbahaya ya. Tadi saya. Tadi saja. Tadi saja. Saya kaget guys. Pas ini kita tembakan. Dan saya suka ini ya. Oke. Kita bakalan coba lihat hasilnya disini guys. Disini ada tali yang bisa mengantarkan listrik. Lihat guys. Dan lihat sini-sini guys. Sini guys. Ini nancap guys. Di kayu. Oke. Sudah nggak nyetrum ya. Oh siap. Wah. Susah ya. Ini. Ini nancap sekali guys. Kita bakalan coba lihat. Nah. Seperti ini guys. Tembak. Ntar. Dia bakalan melontarkan dua jarum ini. Sak. Kemudian. Kalau sudah nempel di musuh. Di target kayak ini. Nempel. Maka targetnya bakalan tersetrum gitu guys. Mekanismenya ternyata ya. Wah. Ini alat keren sekali. Kita dapet tiga yang pelurunya. Kayak gini guys. Tiga. Tiga. Dan kita sudah pakai satu ini. Berarti tinggal lagi dua guys. Untuk jaga-jaga. Dan ini aja sudah keren sih. Saya suka ini. Bisa pilih stand gak sih orang-orang. Kalau kena kayak gini ya. Dan oke guys. Kayak gini judulnya. Ini sudah gak bisa dipakai. Tapi bisa diakalin lagi ya guys ya. Sampai disini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah review stand gun. Apa namanya ini. Alat kejut listrik. Dan jika kalian suka alat ini. Jangan lupa klik like. Dan subscribe. Jika kalian belum subscribe channel ini guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.